Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Dan ini terkait jadwal pencairan Bantuan Sosial Mitigasi Resiko Pangan Atau BLT MRP Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kita sudah ketahui bersama bahwa Harga beras yang sampai saat ini Hampir mencapai 20 ribu rupiah per kilogram Membuat Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto Segera menetapkan jadwal pencairan BLT Mitigasi Resiko Pangan Pemerintah menjawab keresahan, kelangkaan, dan kenaikan harga beras Dengan tiga cara Di antaranya cara yang pertama Yaitu mengadakan pasar murah dengan komoditas beras Atau bulok seberat 5 kilogram per karung Seharga 54 ribu rupiah Cara kedua pemerintah mencairkan bantuan sosial beras Seberat 10 kilogram kepada keluarga penerima manfaat KPM Yang telah ditetapkan sebagai penerima Dan cara ketiga yaitu menyalurkan bantuan sosial Mitigasi resiko pangan sebesar 600 ribu rupiah per KPM Perlu diketahui pencairan bantuan Mitigasi resiko pangan Ini akan mulai dicairkan merata Pada bulan Maret Atau di bulan suci Ramadan Bulan puasa yang penuh berkah Hal ini bertujuan untuk menghindari Kenaikan harga beras dan komoditas lain Menjelang bulan Ramadan Erlangga Hartarto menambahkan Untuk proses pencairannya Ini hanya akan melalui PT.Pos Indonesia Hal tersebut dilakukan karena biaya jasa POS lebih murah Dibandingkan kartu KKS yang berasal dari bank Lebih lanjut saat ditanya alasan penyaluran PLT 600 ribu Menggunakan layanan PT.Pos Erlangga menjelaskan bahwa hal ini dilakukan Lantaran tarifnya yang lebih murah ketimbang menggunakan perbankan Pertama lebih murah Jadi kalau lewat PT.Pos sebarkan itu Ongkosnya 30 ribu Kalau melalui perbankan ongkosnya 60 ribu Kenapa 60 ribu? Karena harus cetak kartu Harus ada pendampingan untuk KTM Sehingga lebih tinggi anggarannya Kata Erlangga Hartarto Menteri Perekonomian Indonesia Sebagai tambahan informasi Sebelum Erlangga juga sempat buka suara Terkait PLT 600 ribu yang tak kunjung cair Menurutnya salah satu yang menjadi kendala Terkait penganggaran yang ada di Kementerian Sosial Penyalurannya secepatnya kita harapkan akan segera dicairkan di bulan Maret Sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kementerian Sosial Dan kemudian berkontrak dengan PT.Pos Karena penyalurannya melalui PT.Pos secara biaya lebih murah Daripada melalui Bank Himbara Kata Erlangga Hartarto Saat ditanya media beberapa waktu yang lalu Bagi Anda para KPM, PKH, dan PBNT Yang sudah ditetapkan oleh Pusat Bantuan PLT Mitigasi Resiko Pangan 600 ribu Ini bersiap akan segera dicairkan melalui PT.Pos Dalam waktu dekat di bulan Maret Sampai menjelang Lebaran Idul Fitri Siap-siap surat undangan pencairan Akan segera datang ke rumah Anda Para KPM, PKH, dan PBNT Harap siapkan beberapa berkas-berkas ini Ketika surat sudah Anda terima Sebagai syarat pengambilan bantuan tambahan PLT 600 ribu Di pihak POS Tiga berkas tersebut Ini adalah yang pertama Membawa KTP Sebagai syarat wajib pengambilan Bantuan PLT 600 ribu Di kantor POS Atau di kantor Balai Desa Kemudian yang kedua ini Membawa kartu keluarga Dan yang ketiga Membawa surat undangan pencairan PLT Mitigasi Resiko Pangan Senilai 600 ribu Yang sudah Anda terima dari pihak POS Maupun dari pihak kantor desa Dimana tiga berkas ini harus disiapkan Agar bisa mengambil bantuan di kantor POS Ataupun di Balai Desa Saya doakan bagi yang belum mendapatkan surat undangan Pencairan PLT Mitigasi Resiko Pangan Semoga dalam waktu dekat surat undangan pencairan Di daerah Anda Semoga akan segera datang Amin Ya Rabbal Alamin Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya